Dari Sabang sampai Marauke, berjajar pulau-pulau Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia Indonesia, tanah airku, aku berjanji padamu Menjunjung tanah airku, tanah airku, Indonesia Dari Sabang sampai Marauke, berjajar pulau-pulau Halo semuanya, kali ini cerita FJ kembali dengan perjalanannya di Kabupaten Bima Cuaca yang cerah membawa saya dan teman-teman menuju ke desa Karumbu Yang terletak di selatan Kabupaten Bima, tepatnya di Kecamatan Langgudu Dari Kota Bima, kurang lebih 2 jam perjalanan saya dan teman-teman akan melewati berbagai desa Sebelum akhirnya sampai di Kecamatan Langgudu Jalanan Tanjakan, Turunan dan Berkelok khas Pegunungan menjadi bagian dalam perjalanan kali ini Dan dari jauh kita bisa melihat keindahan Teluk Waworada Yang membentang dari timur ke barat dengan sejuta pesonannya Desa Karumbu berada di sepanjang Teluk Waworada Pada dasarnya, teluk ini memisahkan desa-desa yang berada di Kecamatan Langgudu Perjalanan kali ini, saya dan teman-teman akan mengunjungi Tanjung Langgudu dan Pantai Sarai Tolo Yang berada di timur dari Teluk Waworada atau di Desa Sarai Rumah Untuk menuju desa ini bisa dilakukan dengan jalan darat Namun kondisi jalan yang masih belum bagus membuat saya dan teman-teman memutuskan untuk menyewa kapal nelayan dari Desa Karumbu Selain itu juga kami akan mengunjungi sebuah pulau yang berada di Teluk Waworada Yaitu Nisabea Selamat menikmati Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Dan hari ini saya sudah ada di Desa Karumbu yang ada di Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebelum melakukan perjalanan ke Desa Karumbu, saya telah menghubungi seorang teman yang kebetulan tinggal di desa ini Untuk dicarikan kapal nelayan yang dapat disewa Maka dari itu perjalanan hari ini dapat terlaksana Dan akhirnya sampai juga di Dermaga Karumbu Setelah memastikan kapal siap, saya dan teman-teman masuk untuk memulai perjalanan Cuaca yang begitu indah dan air laut yang tenang seolah menyertai perjalanan kita semua hari ini Kurang lebih 30 menit dari Desa Karumbu untuk menuju ke Desa Sarai Rumah Letak dari lokasi yang akan saya dan teman-teman datang Jadi, ikuti terus perjalanan kami hari ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo teman-teman, setelah kurang lebih 2 jam perjalanan dari Desa Karumbu Kita sudah sampai di Desa Sarai Rumah Yang masih di kecamatan yang sama yaitu Kecamatan Langgudu Dan perjalanan hari ini kita akan menuju ke Sarai Tolo Nah, Sarai Tolo itu nanti kita akan berjalan Di atas perbukitan Karena memang nanti letaknya ada di belakang bukit ini Oh, saya mau ngomong dong sama sendirian Jelasin kita mau kemana sih? Kita sekarang lagi di, gimana nih? Sido Iya, Desa Sido atau Desa Sarai Rumah kata Atau Desa Sarai Rumah Dan sekarang kita akan menuju ke Sarai Tolo Iya Emang di mana sih Sarai Tolo-nya? Di mana? Di bagian timur Belakang timur? Oh iya Benar Ada pertanyaan lagi? Berapa lama kira-kira? Perjalanannya? 5-10 menit Yakin? Ya kan? Abang itu Coba tanya Pastiin dulu Coba Nanti orang bilang Ya, kurang lebih lah Ya, hitungannya kita ngambil jauhnya 1 jam lah ya Rian menyenangkan gak sih perjalanan hari ini? Kenalin dong Kenalin dulu Kenalin dulu Hai, ketemu lagi sama saya Biar hari ini Rian yang ada di dalam vlognya gitu Hai Siapa namanya? Bersama saya Muhammad Alfariski Biasa di Bangil yang Di Youtube channelnya siapa? Adalah masih Loh, loh gak bisa Oke, jadi hari ini cerita FJ itu nanti Teman-teman akan ngeliat Rian lebih banyak Daripada yang punya Youtube channelnya gak apa-apa Rian mau nge-belajar nge-vlog ya? Iya, rencananya seperti itu Tapi saya numpang dulu di Anda Bisa terkenal Bisa terkenal Ini gak apa-apa Jangan Harus sama-sama dong Jadi teman-teman hari ini Perjalanan kita masih di wilayah selatan Kebupaten Bima Jadi tadi kita sudah berangkat dari Dompu Kurang lebih 3 jam Menuju Kejamatan Langgudu Yang ada di Kabupaten Bima Dan dari Kecamatan Langgudu tadi Kita ke desa Karumbu ya Karumbu Yes Dan dari desa Karumbu Kita naik Perjalanannya tadi sebenarnya Normalnya kurang lebih 30 jam Tapi karena Eh 30 jam 30 menit Menuju ke desa Sarai Rumah Atau desa Sido Ya, cuman kebetulan tadi itu Mesin Yes Ada kendala ya Satu ya Jadi perjalanannya tadi Hampir Satu setengah jam Dan sekarang Untuk menuju ke Sarai Tolo Jalan ya Iya Kita trekking lagi Oke Naik dulu Yes Setelah Bootnya Parkir Parkir di Dermaga Desa Sarai Rumah Selanjutnya teman-teman Hanya perlu trekking Menaiki bukit Yang ada Karena memang Retak Sarai Tolo itu Di belakang Dari Perbukitan ini Nah itu Masih jalan ya Masih Masih kuat Berapa lama Kuat baru orang dibawa Enggak dia biasa ngeluh lah Serius Baru dibawah Ini kelihatan Ini kebalian nih Baru dibawah Berapa MDPL itu dibawahnya Berapa MDPL 10 MDPL Banyak ya Rame ya Rame ya Rame ya Udah nyampe ya Udah Nyampe dimana Alhamdulillah kita udah nyampe Di Serai Tolo Dan sekarang kita akan Melanjutkan perjalanan Di Tanjung Langgung Di sana Aduh Ombak Mante Selatannya Masya Allah Kayak ombak ya Kayak ombak Kayak ombak Kayak ombak Kayak ya Kayak Rian sama siapa aja sih hari ini Ini Kenalin dulu Ada salah satu Wajibnya hebat Yang ketemui di jalan Temuin di jalan Astagfirah Tadi ketemunya di jalan Oh iya dah Ini adalah salah satu Yang bernama Mimin Terima kasih ya Udah dianterin hari ini Sini Air ini masuk gak Hai 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 Say hai Airnya kan Sampai ini loh Mante Selatan loh Sarai Tolo Aduh Bagus kan Buka dong Oh iya kamu pake sandal ya Pake sandal ya Eh bayo kan Jangan Make me feel like this We gotta party for a lifetime No way to stop it for the sunrise No we don't care about the bad nights But for a second have you feel like this Make me feel like this Young blood made of gold A mind you can't control Running wild can't come down My head is in the clouds Gotta keep this feeling Keep on breathing Even if we're stepping away So I close my eyes and lose myself now Do it like it's only today We gotta party for a lifetime No way to stop it for the sunrise No way to care about the bad nights But for a second have you feel like this Make me feel like this Halo Rian Halo Halo Masih jalan Masih jauh ya Kita mau kemana dulu Tanjung Langgudo ya Kita ke Tanjung Langgudo Yang pertama kita ke Tanjung Langgudo Terus yang kedua kita mampir lagi di Seretolo Kemudian Kemudian yang ketiga kita snorkeling di Nisabea Iya insya Allah ya Mudah-mudahan waktunya cukup semuanya Maruf gimana Maruf Aman bang aman Jangan bilang aman Gimana perjalanan hari ini Wadaw Wadidaw Keren gak sih Nah sekarang saya mau ini nih Mau nanya-nanya dia Ini kan kemarin Soalnya di Tambora gak banyak nih Sekarang saya mau masukin dia banyak nih Gimana pemandangannya Seru gak sih Bibi loko Kaku bahasa Indonesia Bibi loko Kaku bahasa Indonesia Gimana Ngomong dong apa-apa Ya Bapak Nanti saya yang translate Caru Caru itu enak Bagus Gimana perasaannya bang Gimana perasaannya Maruf Bisa sampe ke Saraitolo Lucu ya Orang Bima Tapi gak pernah main-main di Bima Yes Kita yang dari Dompu Jauh-jauh dari Dompu Udah datang Dan disana ada Pandi Dari Karumbu Makasih ya Pandi ya Sekali lagi makasih Udah ditemenin kesini Mau lanjut Perjalanan masih jauh loh Tanjung Langgudu Yuk Ayo jalan Gas 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 Masih ya Sampai Sampai Bia Sampai Sampai Kuk Halo Rian masih jalan ya ke Tanjung Langgudu ya Ayo kita mau kemana nih mau kemana nih apa sih yang mau diliatin sekarang keren ya bener serius sih ini maksudnya musim kemarau keren banget nih Yes kalau saya setuju saya malah lebih suka nih mana Oh iya bener Wow iya bener ada tiga ya biasanya berapa anjir kan dua itu dua oh iya bener ya yuk kita lanjut jalan lagi Halo teman-teman ini kita sudah sampai di lokasi gimana Rian hidup nyampe belum sih di lokasi Tanjung Langgudu gimana Oh masih ada di atas bukit sana ya mana Oke yes berarti masih harus jalan naik lagi ya lewat mana mana Oh jadi harus lewat bukit ini lagi ya untuk nyampe ke atas ya Wow masih udah nggak papa ya yang penting perjalanannya harus nyampe ya Tanjung Langgudu Wow Wow coba kita lihat lagi sekali lagi ya hentaman ombaknya ya сх sebentar ya Ya dibuka aja Iya coba-coba coba dapat nggak ya wuhh teman-teman lihat ini ombak Selatannya Wow dapat nih HEY MACAAENNAH Allahuakbar Setelah satu jam perjalanan jalan kaki dari dermaga Desa Sarai Rumah Saya dan teman-teman pun akhirnya tiba di lokasi pertama yaitu Tanjung Langgudu Dari Sabang sampai Marauke, berjajar pulau-pulau Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia Indonesia, tangah airku, aku berjanji padamu Menjunjung tangah airku, tangah airku Indonesia Dari Sabang sampai Marauke, berjajar pulau-pulau Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia Indonesia, tangah airku, aku berjanji padamu Menjunjung tangah airku, tangah airku Indonesia Indonesia Dari Sabang sampai Marauke, berjajar pulau-pulau Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia Indonesia Indonesia, tangah airku, aku berjanji padamu Menjunjung tangah airku, tangah airku Indonesia Halo teman-teman, kita sudah di puncak tertinggi yang ada di Langgudu atau puncak Langgudu Dan, dan 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 Halo Rian Hai hai hai, ayo dong katanya mau ini nih, mau nunjukin keindahan Langgudu Gimana, halo Mandi? Gimana nih? Ya, ya Ya, ya Ya, ya Mantap banget Ini siapa? Hai Ini siapa sih nih? Namanya? Agus Ayo dong Say hi dong Hai Nanti saya masukin Youtube kan? Ayas Ya 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!